Dan Perkebunan Komisi Sumatera Barat, Jum'at di Acari. Dalam pelantikan pejabat Eslon 3 dan Eslon 4 tersebut, yaitu Kepala Bidang Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, dan Kepala Subbagian Umum Kepegawaian Keuangan dan Aset Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Kepala Seksi Holtikultura Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, dan Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi pada UPTD Balai Benih Induk Tanaman Padi Palawijaya Holtikultura dan juga Kepala Seksi Penyiapan Program Pengembangan pada UPTD Balai Mekanisasi Pertanian. Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Sumatera Barat Syaflizal berharap kepada pejabat yang baru dilantik agar dapat bekerja secara konsisten dan dapat melakukan percepatan dan perubahan di bidang masing-masing agar dapat mendongkrak hasil produksi pertanian di Sumatera Barat. Kepala Seksi Penyiapan Holtikultura dan Perkebunan Sumatera Barat Syaflizal untuk pejabat yang baru ini kan kapit tanaman pangan ini kita dengan Holtikultura yang memukulkan, ini kegiatan ini beli banyak pengadaan para orang-orang biasa. Di samping itu Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Sumbar Mas Walnor menambahkan bahwa di Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Sumatera Barat telah lama terjadi kekosongan di beberapa bidang diantaranya bidang pangan dan juga dilanjutkan bidang bagian umum, kepegawaian, keuangan, dan aset Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Sumatera Barat. Kepala Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Sumatera Barat Syaflizal Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Ainews melaporkan.